Tidak terima putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara, Rabu Petang seorang terdakwa histeris dan berteriak dalam ruangan sidang di pengadilan Tipikor Bandung. Terdakwa mengaku dijebak dan menjadi korban atasannya. Bersama dua rekannya, terdakwa difonis bersalah, telah mencairkan kredit fiktif dan merugikan negara 4,2 miliar rupiah. Nelly Apriani histeris usai hakim membacakan putusan dirinya dinyatakan bersalah dalam sidang kasus kredit fiktif Bank BTN Cabang Cikarang di pengadilan Tipikor Bandung, Rabu Petang. Dengan didampingi rekannya, terdakwa Nelly menangis dan tidak menerima hukuman yang telah dijatuhkan kepada dirinya beserta dua rekan lainnya. Ia menilai dirinya telah menjadi korban dari keserakahan atasannya. Terdakwa dipaksa mengakui kesalahan dalam pencairan tersebut, padahal tidak ada satupun kuasa dirinya untuk mendapat mencairkan dana kredit antara PT Mitra Cahaya Sentosa dengan BTN Cabang Cikarang. Bahkan dirinya sempat ditawari hukuman ringan oleh Jaksa jika mau mengakui perbuatannya. Direktur BTN, Direktur Utama, BTN, Mariono, Korupsi Dora. 100 miliar, buktinya ada sama saya, saya korban, saya korban. Nelly Apriani difonis Majelis Hakim yang dipimpin Dahmi Wirda selama 5 tahun penjara, denda 300 juta, subsidir 3 bulan, bahkan ia pun diharuskan membayar uang pengganti sebesar 4,2 miliar rupiah. Atas dasar hal tersebut, terdakwa mengajukan banding. Kepada Bang BTN dijadikan tersangka dan dihukum berat seperti ini. Sementara Direktur Utamanya yang langsung menandatangan, dibebaskan berkeliaran bahkan dijadikan saksi. Yang nyerinya saya mendengarkan bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan surat kuasa direksi. Kasus kredit fiktif ini telah menjerat 3 orang yang menjadi terdakwa dan dijatuhi fonis oleh Hakim, yaitu Nelly Apriani, karyawan PT MCS, dan Budi Winata serta Iryana Unteani, yang merupakan karyawan BTN Cabang Cikarang. Para terdakwa telah menjadi korban dan dinyatakan terbukti telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.